Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 kelas 15 akan mengobservasi lingkungan sekolah SMA Islam Al-Azhar IV Kemang Pratama Ini adalah lobby SMA Islam Al-Azhar IV Kemang Pratama Inilah yang pertama kali dilihat saat masuk gedungnya Di sini terdapat meja piket yang biasa ditempati guru tertentu saat pagi hari sesuai jadwalnya Terdapat juga lemari berisi piala-piala Di sini juga terdapat dekorasi-dekorasi tanaman dan ikan koi Kita juga memiliki lapangan di dalam gedung Lapangannya sangatlah besar Biasanya dipakai untuk olahraga, upacara, apel, atau kegiatan-kegiatan sekolah Di sebelahnya juga terdapat panggung kecil yang biasa dipakai untuk acara tertentu Di sebelah lapangan terdapat aula lantai 1 Aula ini sering digunakan untuk berbagai acara seperti ex-school dan lain-lain Untuk sementara, ruangan ini dipakai untuk kelas 12i keempat Di sini dilengkapi oleh ac, kursi-kursi, meja guru, dan smartboard di depan kelas Selain terdapat aula, lapangan, dan lobby Di lantai 1 ini juga terdapat toilet untuk putra dan putri Nah, di SMA Islam Al-Azhar 4 Kemang pertama ini Tiap lantainya terdapat 2 toilet lho Yang masing-masing toilet putra dan putri Ini dia koridor lantai 1 Dan di samping kiri ini terdapat beberapa ruang kelas untuk kelas 12 Ruang pertama yang akan kita bahas di lantai 1 adalah ruang kepala sekolah Ruang ini adalah tempat untuk kepala sekolah beristirahat Mengerjakan suatu tugas tentang sekolah Ataupun menyimpan arsip-arsip penting tentang sekolah Ruang selanjutnya yaitu ruang jamia Jamia sendiri adalah organisasi orang tua murid di sekolah Islam Al-Azhar Lalu ada ruang tata usaha atau yang biasa kita sebut ruang TU Ruangan ini adalah ruangan penyelenggara kegiatan administrasi dan informasi pendidikan Ruang BK Di ruang BK ini kita dapat meminta bantuan guru BK untuk membantu kita Dalam mengembangkan apa yang menjadi potensi dan bakat kita Agar kita bisa bermanfaat di masa depan nanti Selanjutnya ruang OSIS Di ruang ini para anggota OSIS dapat berbucawarah, rapat, dan lain-lain Menuju lantai 2, yang pertama kami kunjungi adalah ruang guru Ruang guru adalah tempat di mana guru beristirahat dan mengerjakan tugas selain mengajar Yaitu seperti menilai tugas peserta didik dan membuat bahan ajaran selanjutnya Kenyamanan dalam ruang guru diperlukan agar guru atau pendidik dalam bekerja tidak merasa jenuh Untuk menunjang kinerja ruang guru dilengkapi dengan full AC, LCD proyektor, komputer, dan printer Ruang guru juga luas, sesuai dengan jumlah guru di SMA Islam Al-Zar IV Kemang Pratama, Bekasi Selanjutnya beralih ke perpustakaan yuk Perpustakaan adalah sebuah ruangan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya Yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca ya, bukan untuk dijual Yang pasti, di perpustakaan banyak sekali buku Buku-buku ini disusun di rak tertentu sesuai dengan jenrenya masing-masing Perpustakaan ini dilengkapi dengan AC, komputer, TV, kursi-kursi, dan meja Terdapat juga poster-poster di dinding yang dapat memotivasi pembaca untuk lebih melestarikan literasi Nah, ayo kita beralih ke lantai 3 Di lantai ini terdapat banyak sekali lab, salah satunya lab biologi Ini merupakan lab biologi, tempatnya bersih dan AC-nya juga dingin Tempat ini biasanya digunakan untuk melakukan praktek biologi dan lain-lain Nah, kalau yang ini ruangannya hampir mirip dengan lab biologi tadi Hanya saja bedanya lab ini adalah lab fisika Disini juga digunakan untuk kegiatan pembelajaran atau praktek fisika dan lain-lain Selanjutnya ada ruang lab kimia Yang biasa dipakai untuk praktikum kimia Di dalam ruang tersebut terdapat meja, kursi, keran, lalu ada lampu, AC, dan juga ada lemari yang memberisikan alat dan bahan untuk praktikum tersebut Lalu ada papan tulis dan beja guru Ini salah satu alat yaitu beras ukur dan keran Nah, sekarang kita sudah sampai nih di lab komputer Lab komputer di Alhazar ini ada dua loh Dan ini adalah salah satunya Lab komputer berada di lantai tiga Lab komputer merupakan salah satu fasilitas sekolah yang mendukung proses belajar-mengajar khususnya mata pelajaran, informatika Ruangan ini terdiri dari kursi, meja, dan satu komputer di masing-masing mejanya Dan disitu ada wastafel Nah, kalau disini ada meja guru untuk mengawasi murid-murid Lantai selanjutnya adalah lantai terakhir yang akan kita bahas Yaitu lantai 4 Nah, sekarang kita sudah sampai nih di aula lantai 4 Seperti namanya, aula ini berada di lantai 4 Aula lantai 4 ini memiliki satu pintu masuk Dan lihat, cukup luas kan aula lantai 4 ini? Aula lantai 4 biasa digunakan untuk kegiatan olahraga indoor, seminar, ataupun kegiatan sekolah lainnya Untuk menunjang kinerja siswa Siswa difasilitasi dengan meja dan kursi Lalu AC, locker, smartboard, dan wastafel Di lantai 4 juga ada toilet putri Bahkan ada dua, tetapi ini salah satunya Di dalam ada dua wastafel Kaca Untuk mudu, dan dua toilet Ruang terakhir yang akan kita bahas adalah ruang musik Ini adalah ruangan tempat murid-murid berkreasi melalui musik Atau yang biasa disebut dengan ruang musik Biasanya tempat ini digunakan untuk pertemuan ekspol dan lain-lainnya Dan itulah semua Observasi lingkungan sekolah SMA Islam Al-Azhar 4 Kemang Pratama Bakasi Dari kami, kelompok 3, kelas 15 Selebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!